Intro 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 Inti dari bisnis yang baik adalah rasa percaya dan kerjasama dalam tim Meskipun ini terlihat dan terdengar mudah Nyatanya lebih dari 23% usaha rintisan yang disurvei oleh CP Insights Mengalami kegagalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia Selain itu, riset yang dilakukan oleh Latih ID Menunjukkan bahwa 30% UMKM juga mengalami kegagalan Akibat permasalahan di bidang sumber daya manusia Mengapa ini bisa terjadi? Ketika membangun suatu usaha, seringkali para pelaku usaha Mengesampingkan permasalahan sumber daya manusia Mulai dari merekrut karyawan, memberikan pelatihan, hingga membangun budaya kerja di perusahaan Selain itu, pertemanan dan hubungan sosial dianggap menjadi salah satu sumber utama Untuk merekrut atau menjadikan orang lain sebagai bagian dari tim kita Padahal dalam suatu bisnis, hubungan ini dapat memberikan tekanan yang berbeda kepada para pelaku bisnis Maupun pegawai yang direkrut melalui sistem yang informal Lalu bagaimana solusinya? Nama saya Santika Wibowo Saat ini saya bekerja sebagai HR Manager di salah satu perusahaan swasta di Indonesia Dan sebelumnya saya mengambil studi master di University of Melbourne Dengan jurusan Management Human Resource atau sumber daya manusia Berdasarkan pendidikan dan pengalaman tersebut Saya akan mencoba untuk membawakan modul lati-ID Mengenai pentingnya teamwork atau kerjasama tim dalam kesuksesan UMKM Karena saya akan memberikan penjelasan pada kursus 14 di lati-ID ini Kerja tim ala MNC membangun bisnis yang proses dari tim yang efektif Di kursus ini kita akan belajar tentang 3 hal Yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi pegawai untuk bekerja di UMKM Kedua, menciptakan budaya kerja yang baik melalui psychological safety Yang ketiga adalah mempertahankan pegawai untuk bekerja di perusahaan kita Dalam jangka waktu yang panjang melalui keterikatan atau engagement Terima kasih telah menonton!